Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kanal kami Pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan sebuah kisah inspiratif Tentang perjalanan iman seseorang Yang menemukan hidayah melalui Kedisiplinan umat islam Dalam melaksanakan sholat 5 waktu Judul kisah ini adalah Kisah Jamilah Jadi mualaf karena Kedisiplinan umat islam Sholat 5 waktu Mari kita simak bersama Kisah yang penuh makna ini Dalam video ini Kita akan mendengar kisah Jamilah Seorang wanita yang menemukan Cahaya islam melalui pengamatan Terhadap kedisiplinan umat islam Dalam menjalankan sholat 5 waktu Keteguhan dan konsistensi umat islam Dalam menunaikan kewajiban sholat Menjadi titik balik bagi Jamilah Untuk mendalami islam lebih jauh Bagaimana perjalanan Jamilah Hingga akhirnya memutuskan untuk Memeluk islam Mari kita ikuti cerita lengkapnya Dalam video ini Beberapa orang mendapatkan hidayah Untuk menjadi mu'alaf Salah satunya adalah Jamilah Wanita berumur 30 tahun Yang berasal dari Nigeria Dan besar di Inggris Jamilah memutuskan Menjadi mu'alaf Karena melihat umat islam yang disiplin Mengerjakan sholat 5 waktu Dalam 1 hari Apa yang membuat saya tertarik Pada islam adalah disiplin Doa Sholat 5 waktu sehari adalah Kesempatan untuk kembali kepada Tuhanmu Ujar Jamilah Seperti dilansir Aboutislam.net Menurut Jamilah Agama sama Seperti seseorang Memberitahunya Tentang apa yang harus dilakukannya Baginya Selama berdoa kepada Tuhan Hal itulah yang terpenting Saya mencoba Membaca lebih lanjut Tentang agama Dan saya membutuhkan disiplin itu Saya hanya perlu disiplin Dan saya pikir Itulah jalan ke depan Bagi saya Ucapnya Saat menjadi mu'alaf Jamilah mengaku Tidak tahu apa-apa Tentang islam Untungnya Beberapa saudaranya Membantunya Saudaranya Memberikannya Buku-buku Tentang islam Untuk dibaca Jadi Saya menemukan islam Pada usia 19 tahun Kata Jamilah Jamilah juga Tidak ragu Untuk masuk islam Dia pun Memakai hijab Orang-orang Berfikir bahwa kami Tertindas Tetapi hijab Memberi anda Rasa hormat Kepada anda Sebagai wanita Dari orang-orang Yang berurusan Dengan anda Dan bahkan Cara saya Mencoba Melakukan hal-hal Saya mengingatkan diri Sendiri Ingat Jamilah Anda Tidak bisa Pergi ke tempat ini Misalnya Beber Jamilah Selain Salat lima Waktu Jamilah juga Membaca Al-Quran Disitu Dia menyadari Semakin dekat Dengan islam Semakin dia Menyadari Jawaban Untuk hidupnya Jangan Menghalangi Diri anda Ambil Satu langkah Saja Karena Kita semua Dalam Perjalanan ini Itu Hanya Satu langkah Yang harus anda Ambil Ucap Jamilah Mu'alaf Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI Adalah Orang Yang baru Masuk Islam Syarat Pertama Yang harus Dilakukan Mu'alaf Yakni Membaca Dua kalimat Syahadat Dan itulah Kisah Dari Jamilah Yang Menginspirasi Orang-orang Untuk Segera Berhijrah Ke Islam Dan dari Kisah Jamilah Kita dapat Mengambil Hikmah Betapa Pentingnya Kedisiplinan Dalam Melaksanakan Ibadah Solat Lima Waktu Kedisiplinan Tersebut Bukan Hanya Sebagai Bentuk Ketataan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Juga Bisa Menjadi Dakwah Yang Diam-diam Menginspirasi Orang Lain Solat Adalah Tiang Agama Dan Melalui Ketekunan Dalam Menjalankannya Kita Menunjukkan Betapa Besar Cinta Dan Ketaatan Kita Kepada Sang Pecipta Semoga Kisah Ini Dapat Menguatkan Iman Kita Dan Menginspirasi Kita Untuk Lebih Istiqomah Dalam Beribadah Allahu A'lam Bisawaf Terima Kasih Telah Menyaksikan Kisah Inspiratif Kisah Jamilah Jadi Mu'alaf Karena Kedisiplinan Umat Islam Solat Lima Waktu Semoga Cerita Ini Membawa Manfaat Dan Menjadi Motivasi Bagi Kita Semua Untuk Semakin Taat Dan Disiplin Dalam Menjalankan Solat Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Untuk Lebih Banyak Konten Islami Yang Penuh Hikmah Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai